Hai guys, hari ini udah aku bikin bakpao koda poni Rasanya enak sekali Guys mau nyoba, yaudah am, am, am Makasih kakak sayang Ya bener teman-teman, hari ini aku buat bakpao little poni Buat teman-teman yang suka dengan bakpao karakter juga Boleh dikopen kira-kira karakter apa lagi nih yang akan kita buat selanjutnya Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya Agar video ini lebih bermanfaat lagi untuk orang lain Oke teman-teman, langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya Berikut bahan-bahan yang harus dipersiapkan Resep dan takaran lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi Untuk langkah yang pertama, siapkan wadah dan masukkan 300 gram terigu protein rendah Disini aku menggunakan kunci biru 1 sendok makan tepung tapioca 1 sendok teh ragi Aku menggunakan vermi pan Dan setengah sendok teh baking soda 4 sendok makan gula Dan 140 ml air Kemudian mixer sampai adonannya kalis Kalau kalian nggak punya mixer, bisa uleni menggunakan pangan Masukkan 1 sendok makan mentega putih Ini sudah kalis, jadi aku matikan mixernya Adonan akan aku bagi menjadi 10 bagian dengan berat 40 gram Dan sebagian adonan aku beri warna biru, kuning, merah, hitam, dan putih Ambil satu bagian, bulatkan, dan kita rounding Ini tujuannya agar bakpao yang kita buat mulus Lakukan pada semua adonan bakpaunya ya Eps, nonton videonya jangan di skip ya teman-teman Agar langkah-langkah cara pembuatannya tidak ada yang terlewat Selanjutnya ambil satu bagian adonan Kita pipihkan pinggirnya Dan kita beri isian sesuai dengan selera kalian masing-masing Di sini aku menggunakan meses Tutup dan eratkan seperti ini ya teman-teman Untuk alasnya aku menggunakan kertas untuk bolu kukus Untuk cara membentuknya kalian bisa lihat di video ya Atau kalian juga bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kalian Oh iya buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Biar kalian gak ketinggalan nih Kalau aku update video terbaru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Nah teman-teman ini semuanya sudah aku bentuk Kemudian kita proofing selama 5 menit di dalam wadah tertutup Kalau sudah 5 menit bisa langsung kita kukus ya Kukusannya sudah aku panaskan sebelumnya Kemudian masukkan kemudian Jangan terima kasih telah menonton! Dan tutup kukusannya kita lapisi dengan kain bersih agar uapnya tidak menempel ke dalam bakpaunya Ini sudah matang jadi bisa kita angkat dan aku kukus bakpaunya Selanjutnya Untuk mengangkat bakpaunya Aku menggunakan sutril seperti ini Agar bakpaunya tidak rusak saat kita angkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia teman-teman Ini dia teman-teman Ini dia teman-teman bakpau little pony yang tadi sudah kita buat Biar lebih rapi Kertasnya kita gunting pinggirnya seperti ini teman-teman Kalau bakpau karakternya lucu kayak gini sayang gak sih buat dimakan? Teman-teman bisa lihat ya bakpaunya kayak squishy gitu Membel dan empuk banget Kita lihat dalamnya ya Wah matang dengan sempurna Oke teman-teman sampai disini dulu videoku kali ini Yang suka dengan videonya jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya Agar orang terdekat kalian juga tahu bagaimana cara membuat bakpau karakter Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Terima kasih teman-teman Sampai ketemu di videoku selanjutnya